Topik kita kali ini adalah tentang pengkajian keluarga yang kita ambil berdasarkan pengkajian dari Friedman. Pengkajian Friedman ini akan saya ambil dari buku yang berjudul Family Health Care Nursing Theory Practice and Research edisi kelima. Biasa dikenal dengan pengarangnya Keekinen. Ini penulis buku Keperatan Keluarga ini dan buku ini familiar dengan sebutan buku dari Keekinen, penulis pertamanya Jen Roy Keekinen. Kita akan mencari dari buku ini tentang pengkajian dari Friedman. Terima kasih telah menonton! Sesungguhnya bahwa pengkajian keperawatan keluarga ini ada berbagai model dan instrumen. Jadi para praktisi keperawatan keluarga dapat menggunakan atau memilih instrumen mana atau model mana yang paling pas dirasa. Jadi boleh membeli satu diantaranya dari sekian banyak yang ada di dunia ini. Ini yang terbesar atau yang paling umum ada tiga ya, tiga pengkajian, model tiga model pengkajian keluarga yang dikembangkan oleh para perawat kesehatan keluarga. Ada yang disebut dengan Family Assessment and Intervention Model. Jadi ini satu pengkajian disebut dengan Family Assessment and Intervention Model. Lalu model yang berikutnya itu ada yang disebut dengan FS3I. Nah ini dikembangkan oleh ini orangnya Berkey and Mischke and Hansen 1991. Tapi Friedman juga mengembangkan apa yang dikenal sebagai model pengkajian keluarga Friedman disusun oleh Friedman dan kawan-kawan tahun 2003. Ada berbagai pengkajian yang lain, misalnya juga tidak populernya disebut dengan The Calgary Family Assessment Model atau CFAM. Ini model pengkajian keluarga dari Calgary. Dan Calgary Family Intervention Model, jadi ini model yang lain dengan pendekatan intervensi keluarga juga dari Calgary yang dikembangkan oleh Wright and Rehi tahun 2013. Ketiga pendekatan pengkajian ini bervariasi atau memiliki perbedaan dalam hal tujuan unit analisis dan level atau tingkat dari pengumpulan datanya. Ini tabel yang menunjukkan di mana kira-kira pembeda yang esensial dari ketiga model pengkajian itu. Kita hanya akan lihat yang Friedman saja ya. Ini cukup banyak, misalnya dari, kalau akan mengutip atau mensitasi dari mana. Misalnya citasi untuk Friedman, pengkajian Friedman ini dari Friedman, Bowden & Jones 2003. Lalu, data yang dikumpulkan umumnya bersifat data kualitatif. Lalu juga skalanya menggunakan skala nominal. Kita tidak akan melihat satu persatu. Lalu kekuatan dari model pengkajian Friedman adalah menyajikan sebuah area pengkajian yang komprehensif untuk mengkaji aspek-aspek keseluruhan dari sebuah keluarga. Kelemahannya dianggap bahwa pengkajian datanya terlalu luas, terlalu banyak. Dan, kadang tidak meliputi data yang ada kaitan langsung dengan masalah keperawatan. Kita lihat modelnya. yang disebut dengan Friedman Family Assessment Model. Model Friedman ini didiasarkan pada framework atau kerangka struktural fungsional. dan juga terkait dengan teori perkembangan dan sistem. Developmental and Systems Theory. Model pengkajian ini melihat secara makroskopik, secara detail, secara mikroskopis, hal-hal yang kecil dari sebuah keluarga sebagai sebuah subsistem yang berada pada sebuah kelompok masyarakat yang luas. dan penekanannya terutama pada atau diarahkan kepada agama, pendidikan, dan kesehatan. Lalu, keluarga dipertimbangkan sebagai sebuah sistem sosial yang terbuka. Dan model ini difokuskan pada struktur keluarga, fungsi-fungsi keluarga, termasuk juga aktivitas dan tujuannya. dan hubungannya, hubungan antar subsistem atau sosial sistem. Atau hubungannya dengan sistem sosial yang lainnya. dan model treatment ini umumnya digunakan ketika keluarga berada dalam setting komunitas. pelayanan yang diberikan dalam konteks keluarga sebagai bagian dari komunitas. Atau juga disebut sebagai community and public health nursing atau keperawatan kesehatan masyarakat atau komunitas. Jadi, melihat treatment ini digunakan dalam konteks keluarga dilihat dari sisi sebagai bagian yang membutuhkan asuhan dari keperawatan dalam konteks komunitas atau PHN. Pendekatan dari treatment ini memungkinkan seorang perawat kesehatan keluarga mengkaji sistem keluarga secara keseluruhan. Yang tentu saja melihat dalam konteksnya dengan masyarakat dan interaksinya dengan sistem yang lainnya. Jadi, bukan hanya keluarga saja, tetapi melihat keluarga sebagai subunit atau penyusun ataupun bagian dari sebuah kelompok masyarakat. Dan melihat interaksi sistem yang terjadi di dalam keluarga. Ini disajikan di kotak 4, titik-titiknya tentang asumsi umum dari model Friedman. Ini asumsi umumnya. Di asumsikan bahwa keluarga sebagai sebuah sistem sosial dengan kebutuhan-kebutuhan fungsionalnya. Jadi, ada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fungsional dari keluarga. Kita tahu bahwa fungsi keluarga ada 5 menurut Friedman. dan afektif, sosial, ekonomi, reproduktif, dan perawatan kesehatan keluarga. Lalu, sebuah keluarga sebagai kelompok kecil yang meliputi gambaran-gambaran umum yang jenerik seperti halnya pada kelompok-kelompok kecil lainnya. melihat keluarga sebagai unit yang kecil yang memiliki ciri yang jenerik yang umum yang ada pada kelompok-kelompok keluarga lain. Lalu, keluarga sebagai sistem sosial dengan fungsi-fungsinya yang tertentu yang akan melibatkan keluarga sebagai individu individu anggota keluarga dan kelompok masyarakat. Lalu, individu-individu bertindak di dalam kerangka norma, memperhatikan norma dan nilai yang terutama dipelajari melalui sosial sosialisasi dari setiap anggota keluarga baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga. Struktur merujuk pada bagaimana keluarga terorganisir, terorganisasi, dan bagaimana bagian dari keluarga atau anggota keluarga saling berhubungan satu sama lain dan secara keseluruhan dengan keseluruhan anggota keluarga. Ada struktur empat struktur dasar yang bermain atau yang memiliki dimensi di sini yaitu antaranya adalah sistem peran, sistem nilai, jaringan komunikasi, dan struktur dari kekuatan. Dimensi-dimensi ini saling berhubungan satu sama lain. Saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan tentu saja ini juga menjadi pembeda jika sebuah keluarga terdiri dari keluarga yang single parent, orang tua tunggal ataupun orang tua yang lengkap to parent families akan ada perbedaan dari sisi hal-hal ini tadi seperti nilai, komunikasi, struktur peran, maupun struktur kekuatan. Fungsi-fungsi merujuk kepada bagaimana keluarga menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan individual dan menyesuaikan dengan tujuan-tujuan yang lebih besar yang berkaitan dengan kelompok masyarakat yang lebih besar. Dalam kata lain, fungsi keluarga adalah bagaimana keluarga bersikap atau bertindak tentang fungsi tadi sudah saya singgung sedikit itu ada lima fungsi kita bisa lihat di buku yang lain dan setiap fungsi ini secara spesifik juga terkait dengan pendekatan-pendekatan bagaimana keluarga berhasil secara budaya agama dan etnis atau suku lalu bersosialisasi dengan orang-orang muda lintas generasi lalu terkait juga dengan adanya kepuasan secara seksual dan reproduksi lalu menyediakan keamanan secara ekonomi lalu menyediakan mekanisme proteksi bagi keluarga anggota keluarga melawan pengaruh-pengaruh yang berasal dari luar keluarga dan bagaimana mengupayakan agar adanya kedekatan hubungan antara sesama manusia di dalam keluarga maupun di luar keluarga pengkajian model fragment ini terbentuk dari enam kategori yang umum yang ketika dilakukan wawancara akan dapat dikelompokkan dalam enam kategori bagian dari wawancara yang pertama adalah identifikasi data yang kedua tahap perkembangan dan riwayi keluarga yang ketiga data lingkungan yang keempat data struktur keluarga struktur peran struktur nilai keluarga jaringan komunikasi atau tentang bagaimana komunikasi dalam keluarga dan struktur kekuatan keluarga yang kelima fungsi keluarga fungsi afektif fungsi sosial fungsi layanan kesehatan fungsi reproduktif dan fungsi ekonomi disini tidak lengkap disampaikan yang keenam tentang stress dan coping keluarga dan setiap kategori memberikan sub kategorinya sendiri-sendiri penggajian Friedman dikembangkan untuk menyediakan panduan atau guidelines bagi perawat kesehatan keluarga ketika ia mewawancari sebuah keluarga panduan ini dikategorikan berdasarkan informasi yang meliputi struktur dan fungsi keluarga juga model dari penggajian Friedman ini akan disajikan atau disajikan dalam dua bentuk model penggajian yang baik yang sifatnya penggajian yang panjang yang lengkap maupun ada yang form short short form yang pendek saja yang 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 panjang penggajian yang panjang ini agak agak tebal sebanyak 13 halaman dan tidak mungkin melakukan penggajiannya hanya dalam satu kali kunjungan keluarga kunjungan rumah lalu ada versi yang pendeknya namun tentu saja masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya yang pendek tentu saja tidak lengkap datanya tidak detail sementara yang panjang versi instrumen yang panjang sampai dengan 13 halaman memberikan penyajian data yang sesungguhnya lengkap tetapi tidak mungkin untuk dilakukan hanya dalam satu kali kunjungan sesudah datanya terkumpul melalui penggajian freetmen ini kemudian tentu saja seperti proses keperawatan yang lain akan dilanjutkan dengan menganalisis data sehingga menemukan diagnosa keperawatan keluarga menyusun perencanaan lalu melakukan intervensi apa yang dapat dilakukan oleh perawat kesehatan keluarga bagi mengatasi atau bersama-sama keluarga mengupayakan agar masalah yang teridentifikasi bisa diselesaikan lalu kekuatan dari penggajian freetmen ini yaitu diarahkan pada sebuah komprehensivitas atau sebuah kelengkapan dari area yang dikaji dalam keluarga sementara yang pendek ini yang sifatnya yang penting-penting saja highlight atau area-area kritik kritikal atau area-area kritis di dalam fungsi keluarga fokusnya disitu saja jadi karena pendek versi pendek dan begini penggajian model penggajian freetmen selamat menikmati